Halo semuanya sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gue William Hari ini kita bikin vlog simple lagi Siapa masyarakat Indonesia yang gak doyan ayam Hari ini kita bakal masak atau bikin menu ayam yang simple dan mudah banget Hari ini dapet catering yang gak begitu banyak Jadi hari ini gue bakal kasih lihat teman-teman proses pembuatan menu kita hari ini Yaitu hari ini gue bakal bikin tumis ayam bumbu kecap ya Jadi untuk tumis ayam bumbu kecap kali ini Gue bikin dengan metode rasa khasnya orang Kalimantan atau tepatnya lagi Pontianak ya Jadi kalau orang Kalimantan biasanya masak ayam kecap itu dia pakai jahe yang diiris tipis-tipis teman-teman Oke langsung aja ke bahan-bahannya yang akan kita gunakan hari ini Disini gue ada 3 kg dada ayam yang sudah kita potong kotak-kotak Sebenarnya untuk lebih bagusnya lagi kita tuh pakai irisan tipis-tipis Jadi dada ayamnya kita slice tipis-tipis gitu ya Untuk selanjutnya disini kita ada bawang putih dan juga ada bawang merah Masing-masing 100 gram Untuk selanjutnya disini gue ada bawang bombay 250 gram Dan jahe sebanyak 100 gram teman-teman Bahannya simpul banget kan Jadi disini kita hanya menggunakan 4 bahan Bawang putih, bawang merah, bawang bombay dan juga jahe Untuk bahan rasanya nanti biasa lah Mix seasoning, mecin, gula, kecap ikan, minyak wijen, kecap manis dan lain sebagainya Oke gak usah pakai lama Cus langsung kita masak aja menu kita hari ini Nah teman-teman minyak kita udah berada di suhu smoke Seperti biasa kita gak masak dikit Jadi harus panas banget dulu minyaknya ya Biar bisa nge-hit si bumbu-bumbunya dengan baik Oke kita udah siap buat masak Bawang bombay sama jahe Cus ya langsung kita masukin Tuh bawang bombay ketemu jahe itu aromanya sakti banget teman-teman ya Bawang putih, bawang merah masuk Oke ini udah wangi banget teman-teman ya Aroma bawang putih dan bawang merah beserta jahe Udah menjadi suatu kombinasi yang sangat tepat pada menu kita hari ini Sekarang gak usah pakai lama Ayamnya langsung kita masukin aja Ayamnya masuk Oke Oke langsung aja mix seasoning kita masukin Kurang lebih 3 sendok ya Mecin 1 sendok Gula 1 sendok Oke sekarang masukin kecap ikannya Kira-kira Minyak wijennya juga masuk Kira-kira lagi Nih teman-teman kita masak gak perlu pakai air ya Karena nanti si ayamnya ini kita masak kita tumis-tumis-tumis Dia bakal ngeluarin jus atau ngeluarin air sendiri ya Oke sekarang kecapnya langsung masuk Banyak ya Oke Oke dan si ayamnya ini kita biarin aja selama kurang lebih 10 menit ya untuk mendapatkan kepastian Kalau ayam ini matang 100% Jadi teman-teman kita ketemu lagi 10 menit ke depan untuk memastikan si dada ayam ini matang dengan sempurna Oke teman-teman udah 10 menit kita masak si ayamnya dengan api medium Dan seperti yang gue bilang tadi teman-teman Masak ayam gak perlu pakai air Airnya bakal keluar sendiri Nah sekarang teman-teman bisa lihat Ayam kita kebanjiran ya Tuh Ini sama sekali kita gak pakai air teman-teman dalam proses pemasakannya Ini adalah jusnya si ayam ya Makanya dia tidak cair dia kental nih Tuh Ini adalah jusnya ayam atau air kaldu natural yang keluar dari proses pemasakan ayam Sekarang tadi kita udah bumbuin Kita cobain dulu ya Coba 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 Terus langsung Oke ini rasanya udah mantep Manis asin dan gurih teman-teman ya Terus memang khasnya orang Kalimantan kalau bikin yang kecap-kecapan biasanya dia pakai jahe Bukan cuma khas Kalimantan aja biasanya Chinese food juga sama seperti itu ya Nah ini udah begitu aja gak usah perlu ada yang ditambah lagi Udah enak banget Dan sekali lagi ayam ini fungsinya untuk langsung dimakan Atau menjadi menu catering gue hari ini Atau ini juga oke banget buat jadi topping mie ayam Atau teman-teman yang mau usaha rice bowl juga Ini menu yang simple banget ya Kalau teman-teman gak mau becek ini kuahnya boleh dikental ini pakai mezena Nanti dia akan airnya berkurang gitu ya kadar airnya ya Atau airnya disisihin aja Oke gitu aja teman-teman Thank you for watching this video Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya Bye bye